Karena untuk sebenernya gini, karena yang tahu kebutuhannya semuanya emang dianakan istri ini, makanya dia masih pergi, tapi juga kan nggak tiap hari, jadi kita kalau beli kebutuhan penghubung kadang seminggu sekali. Ini aktivitas semua pada work from home juga. Mas Ogi juga aktivitas mungkin sekarang lebih banyak di rumah. Bisa cerita sedikit, sekarang bisa kumpul sama keluarga mungkin lebih banyak? Ya, pasti sih, karena ini kan sesuai dengan acuran pemerintah, mungkin total udah sampai 10-11 hari lagi ya, kayak udah di rumah, nggak kemana-mana juga. Kalaupun keluar, malah justru istri saya keluar hanya untuk belanja kebutuhan rumah, gitu aja. Terus kemarin juga sempat, ya paling cuma yang deket-deket doang sih, ke pasar, ke supermarket, gitu aja sih yang dilakukan, dan lain-lainnya semua ya udah emang kumpul di rumah, melakukan semua kegiatan juga di rumah. Kan beberapa orang kayak ke supermarket atau beli kebutuhan pokok itu kan banyak yang beli secara online, Mas. Nah ini Mas Ogi apa pertimbangannya masih mengizinkan keluarga untuk ke supermarket? Ada beberapa sih emang tetap belinya by online, jadi kayak kemarin beli beras online, ya kan? Apalagi yang kemarin online-nya. Online, oke. Mas Ogi, ini kan Mbak Diana lagi hamil anak kedua nih. Nah sebelumnya selamat ya. Iya, terima kasih. Nah ini dengan kondisi kayak gini, sementara Mbak Diana mungkin masih suka keluar beli kebutuhan pokok sebagai suami, ada kekhawatiran nggak sih, Mas? Karena untuk sebenarnya gini, karena yang tahu kebutuhannya semuanya emang dianakan di sini, makanya dia masih pergi, tapi juga kan nggak tiap hari. Jadi kita kalau beli kebutuhan pokoknya kadang seminggu sekali. Jadi menegakkan terus dia biasanya juga pulang, langsung ganti baju, mandi dulu, segala macem, sementara dulu. Jadi emang gianya sendiri emang sudah menerangkan itu di rumah. Jadi termasuk kayak buah, siapapun juga misalnya ada yang datang, ataupun juga misalnya asisten rumah tangga baru pergi keluar, misalnya jentar. Jadi apa, pasuk lagi pasti harus langsung pakai anggota ekstra, di sementara lain-lain. Jadi kita berusaha supaya kita nyaman di tempat rumah kita ini, supaya semuanya bersih dan tidak perlu keluar-keluar. Khawatir juga nggak sih dengan, sekarang udah hamil berapa bulan ya, Mas Mbak Diana? Sekarang Mbak Diana udah 28 minggu. 7 bulan ya? 23 minggu ya. 23 minggu. Oh jalan 6 bulan berarti ya? Nah iya, mau 6 bulan. Mau 6 bulan. Nah ini dengan kondisi yang sekarang juga nggak kondusif, juga gimana cara meningkatkan imun tubuh mungkin sebagai suami? Menjaga kesehatan ibu dan jabang bayinya? Kita kan karena ini makanan-makanan rumah terusnya lebih banyak, walaupun kita suka ojek online juga. Tapi pasti kita makan makanan yang berisi, makan makanan yang sehat, minum elektrik yang banyak. Diana juga selalu minum vitamin, itu dia lakukan juga, istirahatnya juga selalu cukup. Ya budi Tuhan sih sampai saat ini pun juga nggak sampai sakit. Bahkan kita mencegah, mencegahnya adalah gitu. Pada saat gue udah mulai kemarin waktu beberapa bulan lalu, kalau nggak salah nggak ada badung, nggak ada flu, gue langsung tidurnya nggak barengan. Gue tidurnya pisah. Maksudnya, bukan ke masalah virus COVID-19 aja, tapi juga supaya dia nggak sakit. Kalau sakit kan lebih sihat ya, kalau dia harus membulu bantung. Jadi ya so far itu yang dilakukan dan sampai saat ini sehat, semoga semuanya berjalanan dengan baik, sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.